Intro Halo Pricebookmania, balik lagi bareng sama gue Abdan Alkhair Kali ini spesial karena Pricebook kedatengan berbagai macam produk dari It's Kids Ini merupakan sebuah protective case yang katanya kalau dipakaian ke smartphone lo Nanti smartphone lo akan terlindungi kalau kepentok atau mungkin jatuh dari ketinggian yang cukup tinggi sekalipun Gue rada gak percaya sih sebenernya Tapi kita bakal buktiin deh Berhubung yang dikirim adalah untuk produk iPhone Dan smartphone gue adalah iPhone XR sebagai daily driver Nanti kita bakal cobain nih Kalau dipakein pake It's Kids dan kita banting-bantingin iPhone gue Apakah akan selamat atau justru akan hancur? Kalau ngeliat dari boxnya, gue bisa bilang ini merupakan sebuah produk yang sangat menjanjikan Karena di kotaknya sendiri, It's Kids menjelaskan secara gamblang berbagai macam keunggulan yang dimiliki Mulai dari teknologi anti-shock protection yang digunakan, material yang digunakan, batas tinggi maksimal yang mampu diproteksi saat smartphone terjatuh, jaminan garansi, sampai jumlah total hari yang dihabiskan untuk penelitian pengembangan produk juga dicantumin Beda banget nih sama kebanyakan casing di pasaran It's Kids menggunakan teknologi Hextech Shockstop Yang berbentuk seperti sarang lebah yang diklaim mampu menahan benturan dan guncangan secara maksimal Materialnya pun juga menggunakan teknologi Impact Fan Plus Yang disebut-sebut mampu menangkal bakteri dan kuman Tampilan desainnya pun kece banget Kempat sudutnya memiliki aksen yang sangat berkarakter dengan fungsi Airpocket Technology Yang semakin menyempurnakan perlindungan terhadap smartphone tanpa meninggalkan kesan elegan Saat dipasangkan, frame dari casing ini pun juga terlihat lebih tinggi dari layar Yang membuat layar jadi tidak mudah tergores saat diletakkan secara terbalik Untuk variasi desainnya juga sangat beragam Masing-masing desain memiliki kemampuan ketahanan jatuh dari ketinggian yang berbeda-beda Mulai dari 1 meter, 2 meter, dan bahkan 3 meter Konsekuensi dari casing yang kuat ini paling terdapat pada bagian tombol lockdown volume-nya Yang terasa agak keras pas lagi diteken Selain itu, tampilan smartphone gue pun juga jadi kelihatan makin bulky ya Walaupun menurut gue nggak terlalu mengganggu secara signifikan sih Tapi sebenernya yang cukup mengganggu gue adalah keunggulan yang tadi kita bahas Apakah emang beneran atau cuma gimmick doang? Mari kita buktiin Kita bakal buktiin dengan cara melakukan drop test terhadap smartphone pribadi gue Ini adalah iPhone XR yang baru banget gue beli di awal tahun ini Dan jujur gue agak deg-degan sih Kira-kira bakal selamat atau bakal hancur ya Dan kita bakal bikin makin seru dengan cara melakukan drop test sebanyak 3 level Dari yang paling santuy sampai yang paling ekstrim Ya ekstrim-ekstrim banget sih sebenernya Sesuai sama ketahanan dari casing ini lah pokoknya Kita bakal maksimalin Dan biar makin kredibel Selama kita ngejatuhin smartphone gue ini Gue bakal mengaktifkan video dan merekam video di dalamnya Kalau gitu kita mulai di level pertama Kita taruh handphonenya di atas meja Karena kita akan melakukan reka adegan terhadap hal yang seringkali terjadi Bagi insiden handphone jatuh ya Nah itu mungkin lo lagi ngegagian tugas Tau-tau kesenggol gitu kan di atas meja Nah oke kalau gitu kita mulai kita rekam videonya disini Dan kita mulai pelan-pelan ngejatuhin smartphone gue Oke 3, 2, 1 So far mungkin karena ini jaraknya cuma kurang lebih 1 meter ya Ini sama sekali gak berpengaruh sama handphone gue sih Ini bahkan gue masih geser-geser aja juga masih aman banget Gue buka sosial media pun juga masih aman banget disini Jadi untuk senggol sekali Aman bro Oke kita masuk ke drop test level 2 Kalau tadi cuma disenggol dikit aja Jatuhnya cuma 1 meter Kita bakal bikin lebih ekstrim lagi ya Gue bakal ngelempar smartphone gue nih 3, 2, 1 Gokil Tadi kurang lebih gue ngelemparnya sekitar 2-3 meter gitu ya Dan so far sih videonya masih record Kayak yang lo bisa liat Bahkan gue masih bisa ngevlog disini Halo Ini video gue udah matiin So far sih Untuk di slide segala macam juga masih aman Gue buka instagram pun juga masih aman Jadi bisa kita simpulkan level kedua Sukses! Dan untuk drop test yang ketiga alias yang terakhir Kita akan mencoba Memaksimalkan batas perlindungan ketinggian dari Itkins Kebetulan yang gue pake sekarang batasnya itu adalah 2 meter Dan kebetulan juga tinggi gue sekitar 180an Jadi kita bakal jatuhin dari sini ya kurang lebih ya Oke Seperti biasa kita akan nyalain videonya juga Oke videonya udah nyala Kita record Dari ketinggian 2 meter 3 2 1 Aduh Gila Gue jantungan boy Tapi Wah gokil Ini aja videonya masih rekam bro Asli Bahkan gue bisa nge-review langsung di kamera gue disini Halo Dan emang batas maksimal cuma 2 meter ya Kita gak mau ampe 3 meter karena Dari Itkinsnya juga cuma bilang 2 meter aja Kita gak mau bikin handphone gue rusak Karena kalau rusak gak bisa bikin konten lagi ntar Dan Dari yang gue perhatiin sih Emang nih airbag di ujung-ujungnya berfungsi sekali ya Karena memang kalau misalnya smartphone zaman sekarang Kan bentuknya tipis-tipis Nah itu riskan banget Mereka itu mengkoordinasikan, mendistribusikan bebannya Kebanyakan tuh ke ujung-ujungnya bro That's why akhirnya Itkins itu fokus juga untuk perlindungan di bagian sudut-sudutnya gitu Sampai ada aksennya juga kan dari kita udah bahas Gitu deh Keren Itkins Gokil Berarti level ketiga Sukses Jadi dari berbagai macam drop test yang udah kita lakuin Terbukti ya Kalau Itkins itu gak hoax Dan apa yang dia bilang di keunggulan-keunggulannya itu emang bener-bener terbukti guys Dan buat kalian yang mungkin tertarik Bisa aja langsung cek di berbagai macam online stores Atau mungkin offline stores yang menyediakan aksesoris buat handphone Dan yang jelas kedepannya masih banyak berbagai macam video yang bakal kita upload setiap harinya So make sure buat like, comment, share, dan juga subscribe Channel Youtube Pressbook, Pressbook Otomotif, dan juga Pressbook Beauty I've been signing out Thanks for watching Be a Smart Buyer Bye-bye Weee Dikasih kopi nih kita Terima kasih mbaknya